Guys, lo pernah gak stuck ketika lo membuat storytelling untuk caption di Instagram lo dan social media lo lainnya? Nah, khususnya buat lo yang sedang membangun bisnis nih. Jadi langsung aja di video ini, gue bakal ngajarin lo gimana sih cara gue membuat storytelling untuk konten-konten gue di social media. Yo guys, selamat datang di channel gue, nama gue Rian. Jangan lupa follow Instagram gue dan gabung juga ke Facebook group gue kalau lo ingin belajar bisnis yang kontennya gue gak share di Youtube gue. Linknya ada di bawah ya. Sebelum gue mulai, lo tau gak sih guys, sebenernya storytelling itu apa sih? Sederhananya, storytelling itu adalah sesuai dengan namanya guys, yaitu cara kita menyampaikan informasi lewat sebuah cerita. Sekarang lo tau gak sih kenapa storytelling itu keren banget buat bisnis lo guys? Karena sebagai makhluk sosial, cara paling ampuh dan efektif untuk bersosialisasi dan cara nenek moyang kita menurunkan budaya mereka ke kita, ya caranya cuma satu guys, yaitu lewat storytelling ini. Jadi, jika lo adalah seorang entrepreneur dan ingin mendapatkan perhatian dari caron klien lo, maka lo dilarang mengabaikan yang namanya storytelling guys. Nah, kalau lo hobinya adalah nonton bioskop, lo pasti tau dong yang namanya cerita di mana-mana pasti ada strukturnya. Tapi, kalau lo gak tau yang namanya struktur cerita, pada dasarnya di semua cerita di dunia, strukturnya cuma tiga guys, yaitu ada opening, ada middle, dan ada closingnya. Problemnya adalah bagaimana sih cara kita mempraktekan storytelling di sosial media? Karena kita semua tau ya guys, bahwa yang namanya platform sosial media itu adalah platform umum. Jadi, bagaimana nih caranya mendapatkan perhatian dari audience kita agar mereka mau mendengarkan cerita kita? Cara yang paling mudah adalah di bagian opening guys. Tugas lo adalah harus memunculkan rasa curiosity agar audience lo penasaran dengan cerita yang akan lo sampaikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah lo harus membuat sebuah judul atau kalimat pembuka yang akan ngehook perhatian mereka. Jadi, kalau lo sering ngeliat yang namanya YouTuber, selebgram, terus membuat konten yang terkesan clickbait judulnya, maka artinya mereka itu paham betul cara ngehook perhatian audience mereka. Tapi, menurut pendapat gue, walaupun judul dari konten lo itu mengandung clickbait, tapi kalau isi dari konten lo ini ada value-nya, ada nilainya, ada benefit-nya, menurut gue itu justru adalah strategi yang paling the best. Oh iya guys, kalau lo lagi membangun bisnis lewat Instagram, tapi lo bingung gimana sih cara membuat caption, atau kadang-kadang lo bingung mau nulis apa, mendingan abis nonton video ini, jangan lupa ya nonton video gue yang ini. Next adalah bagian middle. Nah, menurut gue bagian middle ini adalah yang paling penting di antara 3 bagian tadi guys. Kenapa sih ini penting? Karena di bagian ini tugas lo adalah harus memunculkan rasa emosi dari audience lo. Dan ini tuh caranya banyak banget guys. Bahkan ada ratusan teknik di luar sana. Gimana sih caranya agar audience lo ini bisa tersentuh emosinya dari cerita yang lo ceritakan. Tapi intinya, beberapa hal yang lo harus perhatikan ketika lo ingin membuat storytelling, yang pertama adalah lo harus menunjukkan sisi kepribadian lo guys. Caranya lo harus memunculkan personality lo, baik itu sesuatu yang lo suka, sesuatu yang lo nggak suka, dan lain-lain sebagainya. Cara yang kedua adalah lo harus menunjukkan latar belakang lo guys. Caranya lo harus bisa bercerita tentang pengalaman hidup lo, kisah hidup lo bagaimana, dan lika-liku apa yang terjadi di dalam hidup lo guys. Cara ketiga adalah lo harus membuat yang namanya narasi. Caranya adalah lo harus bisa membawa audience lo dari poin A ke poin B. Tapi nggak sampai di situ guys, karena di tengah-tengah antara poin A dan B tadi, biasanya lo harus bisa memperlihatkan sebuah drama, atau kesulitan, rintangan, apapun lah, yang membuat audience lo itu merasa relate dengan lo, merasa trust dengan lo, dan audience lo ini bisa merasakan rasanya berada di posisi lo. Kemudian cara keempat, yaitu pesan-pesan khusus, yang audience lo bisa take away dari cerita yang lo sampaikan guys. Contohnya, misalnya pesan-pesan moral, atau pesan-pesan yang membuat mereka jadi terinspirasi, menjadi termotivasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kalau lo udah punya keempat hal tadi, maka lo harus masuk ke bagian selanjutnya, yaitu closing. Di bagian ini adalah bagian paling gampang banget guys. Karena apa? Karena audience lo ini sudah memiliki bond, ikatan bonding dengan diri lo. Artinya, mereka itu sudah relate dan percaya dengan diri lo guys. Lo tinggal menunjukkan validasi dari pribadi lo dan bisnis lo. Bentuknya adalah lo bisa memunculkan yang namanya kredibilitas atau social proof. Contohnya, yang pertama adalah penghargaan. Yang kedua adalah pengalaman lo. Yang ketiga, lo bisa menceritakan cerita-cerita dari customer lo. Dan yang keempat, lo juga bisa menceritakan testimonial atau feedback positif dari customer lo juga guys. Dan di bagian terakhir, lo tinggal memasukkan yang namanya CTA alias call to action. Di dalam call to action ini, sebenarnya ada 3 pilihannya. Yang pertama, apakah lo ingin menaikkan engagement? Atau yang kedua, lo ingin memperbanyak leads atau prospek? Atau yang ketiga, lo ingin mereka agar membeli langsung produk atau jasa lo. Mudah-mudahan lo sekarang udah paham ya guys, gimana sih cara membuat storytelling untuk konten-konten di dalam social media lo. Karena dengan storytelling ini, maka lo akan membuat audiens lo itu merasa nyaman sama lo, merasa percaya, dan pastinya mau berbisnis dengan lo guys. So, kalau lo sekarang udah paham gimana sih cara membuat storytelling, maka jangan lupa guys, nyalain notifikasi channel ini. Karena di video berikutnya, gue bakal ngebahas bagaimana sih caranya mencari uang dan mencari klien, tapi lewat Instagram DM. Sekarang gue punya pertanyaan buat lo, yaitu, pernah gak sih lo membeli sebuah produk atau jasa lewat storytelling? Jadi langsung aja komen di bawah guys, karena gue penasaran pengen ngebacain komentar dari lo. Nah, buat lo yang pengen gabung ke Facebook group gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Terus, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, bantuin gue guys, tolong like-nya dan share juga ini ke temen-temen lo. Dan lo mumpung masih di sini, sekalian ya, subscribe ke channel gue. Dan seperti biasa, gue bakal ketemu lo lagi di video gue berikutnya. Ciao!